Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati api ini tidak boleh digunakan untuk yang negatif untuk belajar boleh belajar siap ya kemudian berikutnya ini materinya ada materi baru ini pelajaran P5 penguatan profil pelajar Pancasila proyek penguatan profil pembelajar Pancasila disitu yang dipelajari nilai-nilai budaya yang patut diketahui oleh anak kita semua jangan orang bilang Pancasjalu dia tidak tahu Pancasjalu apalagi orang Pancang sendiri ada kemarin yang tidak tahu itu dan kita hanya apa itu upia atau apa apa guna upia mungkin penguatan nilai budaya lain lagi dan tema juga berbeda dan selesai minggu ini bisa anda sudah nonton jelur tanggal 21 videokanlah jelur mana yang anda apakan salah satunya dengan karyanya anda boleh dari pembuatan jelur sampai Pancasjalu kalau bisa numpang nanti saya ada pembagian radya dong numpang radya malam bisa saya malam hari terakhir Pancasjalu ada pembagian radya di Jepang Pancasjalu kan di Tugu Jalu kalau bisa ikuti setting jadi letak siapa yang letak nirai tinggi dan anda boleh satu kelas itu berbagi di kameranya dapat nanti postingan posting di grup atau yang ini dapat posting nanti nama jadunya yang ini dapat posting mungkin saya Eri Yanto sebagai sekretaris desa di Beringin Talu kami disini tadi penerima tawar dari SMK Negeri 21 untuk menunjukkan tentang keharifan lokal Beringin Talu Jalur khususnya jalur milik desa Beringin Talu ini baiklah kami akan jelaskan pertama nama jalur yaitu selendang putih Rano Biso ada buka apinya buka disitu ada intiknya itu ada nanti kurasi dapat jadi keberapa sebelah jalan sebelah jalan putih ya ya Pak Eri Yanto ya dan Pak Ciri Pemisaya 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 pagi ini kita berada di Jalur Desa Tawa 23 Matang-Kuantan ini projeknya yang kita perkenalkan diri dengan anda sekalian kita kemarin belajar menggunakan materi P5 proyek penguatan profil belajar Bancasila materi baru pada kursus mereka tidak semua sekolah yang bisa ini kita mulai kita mulai yang lainnya kita sudah menjelaskan ya sudah sampai kita mulai kita hari ini di kulitulung kita kita melestarikan nilai-nilai budaya nilai-nilai budaya nilai lokal maka di kuasa ini sudah berapa nanti kita ikuti nilai-nilai budaya pacu jalur terima kasih pengurus Jalur sepatu kami berikan pembelajaran kepada anak kita anak cucu penelitian kita semuanya sehingga mereka tidak tabu apalagi nanti kan ada tamu dari luar ini akan datang kemari tapi kami yakin yang pacu tadi ini yang 2022 ini berludak penelitian ini kami hormati bapak sekolah SMK2 berserta ibu-ibu dan yang kami mengatakan anak-anak semuanya yang dapat adil ada bagi hari ini ke jalur kami yaitu Pemilau Jenga Batangkuatan nama kami yaitu Raffi Rahman Mamudan kebetulan menjabat sebagai sekretaris jalur Pemilau Jenga Batangkuatan jalur Pemilau Jenga Batangkuatan ini dibuat pada tanggal 5 Maret 2020 waktu itu awal Corona bapak pengurus jalur giring-giring perak koto teluk kuantan yang menghormati mungkin ada masyarakat juga kemudian bapak ibu pendamping anak-anak sekalian yang sedang belajar P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya disitu ada melestarikan nilai-nilai budaya dan kebetulan kuantan singi budaya pacar jalur dan besok kita lanjut mungkin membuat makanan khas lokal boleh cipui jangan boleh cipui lalu ya ayo bayi cipui ayy enak mau cari dalam masyarakat nah cuma kita selesaikan ini dulu anak-anak disuruh ada tugas kan ada di di apinya ada ya boleh bawa api dalam kompet ini ini kita minta pada puluh jalur silahkan sejelas-jelasnya dan sampai nanti anda tahu apa itu komponen-komponen ada di jalur ini sudah mulai tadi ada ada sudah sekarang ini ya yang tadi yang bapak bilang tadi ini penaro namanya ya di naro yang samping jalur jadi kalau orang mau turun jalur dan jalur jangan dipegang penaro nah itu ini namanya ini ular-ular namanya panjang nih panjang sampai kedepannya itu ke milho aku jangan tahu aku jangan tahu apa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Abang Kamin ke pengurus jalur Rajo Delimo, Desa Simpang Tiga Teluk Pantan Kelurahan ya? Kelurahan Pengurus jalur Panglimo Rajo, Kelurahan Simpang Tiga Teluk Pantan Kemudian Bapak Ibu Pendamping, pembelajaran P5 Yang melalui penguatan profil pelajar Pancasira Kebetulan beda ini kiri kulit merdeka Yang sudah kita laksanakan minggu yang keempat ya Kemudian kita menjadi teori cuma Sekarang kita observasi jalurnya Kita mulai P5 kita dengan milenial budaya lokal Pantan Singi Itu adalah tukang isi Pengatur isi setelah mau tampil pacu di gelanggang Seterusnya Isi jalur sebanyak 47 orang Tiga yang tidak mendayung Tukang onjai, tukang timbua ruang, tukang jari Mereka tuh turun observasi masalah jalur Itu minggu ini ada yang mana tahu yang manusia Poncil atau tukang timbua Tukang timbua, dan menangkan Tukang timbua, dan dua ketawa, dan dua keringin, dan dua koso, tumpang timbua dengan peluara Tukang timbua, dan tukang timbua Awas di sekolah pakai lokal ini nanti Tua Inayan Salam Kayuwa Tua Inayan Salam Kayuwa Besok kalau dekat kalian, Tua Inayan Pantil jalur kasih spirit Tua Inayan Salam Kayuwa Jadi bang ini ada kurikulum baru Di sekolah Mulai tahun ini nampaknya kurikulum mereka Ada memperkenalkan budaya lokal Mungkin tiga nanti topik kami Termasuk pucu jalur Makan khas daerah Tambah mungkin satu Mungkin Mungkin cuma Setiap ini baru pucu jalur Mereka belajar di video Rambut jalur Paksa DMS Tua Agui Nampak ada Apa itu yang carai Piannya sekedar itu Jadi supaya Lebih nyambung lagi Di tengok Jalur aslinya Tapi Alhamdulillah Kamu tidak ingat Betul Tapi Alhamdulillah Tadi jalur sudah tengok ya Tidak tahu Kompanen-kompanen jalurnya Tidak Dimana letaknya Selembayung Tidak 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 Masih itu terlahir dari Atlet Tua Inayan Ada lagi Anggun, ada lagi Niki Arya, itu terlahir Dari Tua Inayan Ada Rory, Rory orang Gunung Tawar Itu dasarnya dari Tua Inayan dulu Adik-adik Tuan Inayan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum Bapak menyampaikan Berapa materi mungkin Tentang kegiatan anak-anak disini Bapak minta maaf Jangan bersalahnya Anda tahu nanti dalam hal Seperti apa sifat dan sikap Bapak Menyambung anak-anak Tadi kurang berkenan di hati anak-anak Namun Alhamdulillah Itu demi untuk kekembangan dan kebersamaan bersama Namun dalam satu tujuan Bersatu kita teguh, berserai, kita runjuk Jagalah kekembangan dan kebersamaan itu Tidak lain, tidak bukan untuk negeri ini Itu apa? Negeri kita ini Siapa lagi yang akan membangun negeri ini Kalau bukan kita Dengan kita membangun negeri ini Dengan cetatan kita harus Memiliki Niat dan tanggung jawab penuh Sehingga kita Menjadiki sekolah Menuntut ilmu Memang kalau untuk membangun negeri itu Memang harus dengan ilmu Seperti apa yang dikatakan Bapak tokoh dunia Nelson Mandela Bapak Nelson Mandela itu tokoh dunia itu Kalau ingin merubah negeri ini Kita itu harus dengan Kalau kita tidak punya ilmu Kita tidak bisa berbuat apa-apa Ini adalah calon-calon Pemimpin-pemimpin Pemikir-pemikir tentang apa Tentang seperti apa Nanti bisa berniat Dengan ikhlas dan tulus Membangun negeri ini Dari yang tidak baik Ke yang lebih baik Itu rapat Bapak Itu sebagai motivasi Bapak pada hari ini Sekali lagi Bapak Kasih tahu Dengan anak-anak Jaga selalu kembakan Dan kebersamaan kalian Dalam menempuh proses Belajaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!